16.000 lebih surat suara yang rusak tersebut adalah surat suara untuk pemilihan legislatif yakni DPR RI dan DPRD Provinsi. Sementara untuk surat suara lain seperti surat suara pemilihan presiden baru mulai tahap pelipatan. Dalam waktu sehari, proses pelipatan untuk surat suara presiden, para petugas pelipat juga menemukan ratusan surat suara rusak. Kerusakan berupa cetak dobel, tak ada gambar, sobek maupun bernoda. Total ada jumlah surat suara untuk pemilu 2019 di Kabupaten Celacap mencapai 8 juta lebih surat suara. Masing-masing surat suara berjumlah lebih dari 1,5 juta lembar ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2 persen. Yang pertama kita tentu merekap seluruh jumlah hasil sortir yang sudah dilakukan, kemudian kita packing, kita identifikasi, lalu kita laporkan. KPU Kabupaten Celacap sendiri telah mengumpulkan kerusakan sementara surat suara untuk segera dikirim kembali ke percetakan dan dimintakan gantinya. Untuk pelipatan surat suara, ada 453 tenaga yang dikerahkan KPU Kabupaten Celacap dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Ditargetkan pekerjaan ini akan rampung selama 20 hari ke depan. Terima kasih.